Memang kami diajarin untuk kode-kode rahsia kayak kosong satu. Memang untuk kita dilapakan supaya tidak ada komunikasi kita tidak bocor gitu. Itu kode rahsia, tapi sekarang rahsianya dibuka disini. Ini keren banget ya. Nah inilah. Monitor kosong Pak Kursor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kita di Balmon Pontianak. Nah ini di kantor Balmon Pontianak. Bersama YB0DX, Om Joni Imam Priyambodo. Bersama juga dengan YD1RCTU yang pemantau. Kita silaturahmi ke Balmon Pontianak. Nah ini tempatnya luas. Nah ini kita di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Seperti ini Balmon Pontianak. Kita silaturahmi ke sini. Ke Kabalmonnya. KUPT ya. Om Bobi yang kebetulan juga seorang amat di radio. Tulen. Karena sangat aktif banget. Yengki, bravoin, syara bravo. Oke. Brio-brio sudah di dalam. Nah kita nyusul ke dalam sekarang. Nah ini kita ke ruang Om Bobi. Wah ini Om Bobi, Om Doni. Ini selamat siang Pak Kabalmon. Selamat siang, selamat datang Om Yusuf dan tim Om Doni. Wah luar biasa. Saya berpikir. Kujung. Sama-sama, mantelah tujung. Nah selamat-sama. Saya merasa puan-puan-puan nih. Yengki, Yengki, bravoin, syara bravo. Yengki, bravo 0, delta X3. Nah. Yang mengambil gambarnya, Yengki, bravoin. Yengki, bravo 3, delta Yengki. Dan di samping beliau yang gilirkan buat komentar. Nah ini ketemu Om Bobi, YPHSB, Yengki, bravoin, syara bravo. Dengan Om Doni di Balmon Pontianak. Nah beliau ini seorang Kabalmon, kepala Balai Monitoring ya. Selamat siang Pak Kabalmon. Selamat siang. Selamat siang. Selamat hidup. Nah ini baru ketemu. Nah sekarang kita ketemu teman-teman, sahabat-sahabat dari Balai Monitor Pontianak ya. Iya. Kelas Jawa Pontianak. Kelas Jawa Pontianak ini Om Bobi. Dan ini dengan Mas Wawan. Mas Wawan. Ini adalah fungsional. Silahkan Mas Wawan berkenalkan. Nama saya Wawan, Wawan Purnawan. Saya fungsional mendali frekuensi radio di Balai Monitor Pontianak. Anggota Orari juga ya? Kebetulan anggota Orari, saya Yengki Delta 7 Papa Fokuser Romeo. Wah mantap, Yengki Delta 7 Papa Fokuser Romeo. Tadi di bidang apa? Pengendali frekuensi radio. Pengendali frekuensi radio fungsional. Nah itu terus yang dikerjakan apa sama Mas Wawan? Jadi kita melakukan monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kita, frekuensi yang kita awasi itu dari HF sampai ke THF. Jadi baik itu frekuensi amatir, termasuk amatir di sana, komunikasi konsesi untuk perusahaan, ada juga telekomunikasi seluler, bahkan sampai ke sampel ini. Wah itu tugas Mas Wawan. Nah sekarang kita ketemu ke, nah ini, Mas Ade. Iya silahkan ya, selamat, kenalkan diri diri Mas Ade. Nama saya Adi Purniawan, saya disini sebagai subkoordinator pemantauan dan penertiban di Balai Monitrofeksi Radio. Disini saya punya anggota ada 9 ya untuk fungsional. Yang memang anggota ini, 9 ini adalah bekerja di seluruh Kalimantan Barat, yang bekerja di 14 kota kebupaten yang ada di Kalimantan Barat. Sebentar, tapi Mas Adi ini juga anggota Orari enggak? Siap, saya anggota Orari. Wah, anggota Orari. Yang di Delta 7 Alpha Delta ECO. Seperti namanya, Yang di Delta 7 Alpha Delta ECO, berarti Om Ade. Nah, terkait dengan itu, punya anggota berapa 9 orang. Itu terkait dengan penertiban juga enggak Om Ade? Iya, iya, kita itu penertiban di sini, kita kalau khusus untuk PPNS-nya kita yang aktif adalah Kijawa. Tiga, yang memang di sini mengawati dengan penertiban di mana pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang 36 untuk PPNS-nya. Tapi sekarang sudah diperbaiki dengan Undang-Undang 11 tentang cipta kerja. Dan sepertinya pelanggaran-pelanggaran di Pontianak, Mas Ade juga, ini Mas Wawan ya. Nah, ini semua terkait kerja Barmon Pontianak yang saat ini dipimpin oleh Om Bobi ya. Siap, Om Bobi. Secara Barmon itu gimana? Sudah berjalan bagus atau gimana ini menurut Om Bobi sama Mati? Silahkan. Iya, selama ini setelah dipimpin oleh Om Bobi, yang kita panggil biasa di sini ada sebutan, Pak. Nomornya, 01, Pak. Nomornya, 01, Pak. Wow, ternyata Om Bobi 01. Emang, 02-nya siapa ya? Iya, 02-nya Kasibak TU-nya Pak Ibu Migi. Ibu Migi. 03 ya? Ini 03, ternyata yang memang ada di 03. Kalau 04? 04 ada Pak Sundardi. Pak Sundardi. Nah, ini Mas Wawan ini 0 berapa? Saya kalau di posisi ke-Kestapan itu, saya di bawahnya 04. Jadi, saya dikodain sama Pak 01, itu kosong Pak Alpham. Itu nombor-nombor rahasia. Jadi, komunikasi itu memang, Om Bobi, memang kami diajarin untuk kode-kode rahasia kayak 01. Memang untuk kita dilapakan supaya tidak ada komunikasi kita, tidak bocor gitu. Nah, itu kode rahasia. Tapi sekarang rahsianya dibuka di sini. Ini, ini keren banget ya. Nah, inilah. Monitor 04. Nah, ini salah satu panggilan nih kalau komunikasi kita di kantor. Kita sekarang, sejak pimpinan Pak Bobi atau 01, kita semua staff, semua karyawan itu dibekali sama perangkat Handytolge. Jadi, semua staff itu punya ini dan punya panggilan masing-masing. Nah, jadi untuk komunikasi udah nggak perlu repot, Pak. Dengan ini. Wah, perlu mencet HP ya? Maaf, Pak. Ataupun pakai HP ya, Pak. Dengan ini, komunikasi kita dari atasan ke bawahan atau bahkan dari teman-teman, itu udah via radio. Via radio. Nah, mempiasakan diri dengan komunikasi radio. Nah, itulah trik-trik, salah satu trik-trik dari seorang amati radio Tulen, YB8 Serabrabu. Nah, bagaimana mengenalkan anggotanya untuk berkomunikasi dengan radio. Nah, keren-keren. Oke, terima kasih ya. Semoga sukses selalu dan semakin keren. Itu tadi kita ngobrol dengan teman-teman di bagian pelayanan, pemantauan dan penertiban. Oke, kita sekarang ke bagian pelayanan. Nah, ini bagian pelayanan. Kita masuk dulu ke dalam. Kita tanya juga. Ini ngomong di Pontianak. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Nah, ini dengan berusia apa ini? Tulpapak. Ibu Sulma. Ibu Sulma. Nah, ini saya mau bilang, Ibu itu tapi masih muda. Di sini muda-muda semua ternyata di Pontianak ini. Saya sudah buah, Pak. Anaknya sudah buah. Saya kira belum nikah. Nah, inilah hebatnya di Pontianak. Nah, Ibu Sulma. Nah, oke. Mbak Sulma, bisa nih kenalan, berkenalan? Bisa. Nah, silakan memperkenalkan hati itu, Mbak Sulma. Halo, teman-teman. Nama saya Sulma. Saya staf saran dan pelayanan di Bangun. Anggota orari juga, enggak? Anggota orari juga. Wah, anggota orari juga. Ini keren banget ini ternyata. Callshed-nya apa, Mbak Sulma? Callshed-nya Yankee Delta 7, Alpha Hotel Group. Yankee Delta 7, Alpha Hotel Group. Wah, ada itu, ya. Nah, itu. Di Pangasai, ternyata ada stasiun radio amatirnya. Wah, ini keren banget, Mbak Sulma ini. Nah, oke. Mbak Sulma di bagian pelayanan. Boleh ini dijelaskan? Ngelayanin apa sih? Kok ada tempat seperti ini, nih? Kita ada tempatnya. Ada loketnya, gimana? Ya, jadi di Bangun Kuntianak ini, saya dan Pak Jai melayani calon Ryan, calon user atau konstrukser yang sudah punya akun dan DSR untuk membuat akun resensing. Untuk membuat akun resensing? Iya. Jadi, bagi yang mempunyai frekuensi radio, kalau berlangganya, AD, perusahaan-perusahaan pemerintah, dan kemahasta harus berizin ke sini. Oh, berarti yang komersial ya? Nah, itu kalau mau menggunakan frekuensi, itu harus izinnya ke sini. Itu juga termasuk radionya harus didaftarkan, ya? Iya, itu didaftarkan. pemakaian frekuensinya nanti ditentukan oleh Balmon oleh pusat setelah itu nanti perangkatnya juga didaftar nggak fokus pada pengajuan frekuensinya aja cuma satu hal lagi yang mau saya tanyakan itu untuk mereka setelah mendapatkan izin frekuensi mereka menggunakan call send atau panggilan itu dia mereka sendiri ya di mereka sendiri Oke terima kasih Mbak Selma Nah salam semoga semakin sukses ya terima kasih Oke itu dulu terima kasih Nah sekarang kita lihat ini antenanya wah ini ada antena 40 20-10-11 antena 40-20-11 nah 40 meter 20 meter dan 11 meter terus yang ini obok nah itu antena sana tuh antena log periodik yang diatas tersedia antena- antena digital repeater kita punya repeater digital repeater digital juga ya Nah ini kita ikuti nah ini repeater analog jadi semua teman-teman Balmon Pontianak yang ini repeater digital ini digital repeater digital ini repeater analog ini repeater analog nah ini orang Balmon itu semua pakai hati-hati itu dari semua Balmon ada semua ya itu jadi nggak ada pakai HP pakai hati pakai hati pakai hati semua pakai radio nah Pontianak ini termasuk daerah perbatasan ya Ombok jadi memang banyak sekali apa ada apa ada kendala-kendala signal dari misalkan seperti internet atau signal mengganggu itu dari luar Indonesia kalau dari luar Indonesia ada sih dari perbatasan kebanyakan daerah perbatasan itu dari negara tetangga siarannya sering masuk ke Indonesia itu kita mengantisipasi dan dan menyikapinya ini harus di jaksana ya karena antar negara tidak selama ini masih masih aman-aman masih aman-aman keren banget amati radio gitu loh Oke sekarang kita mau lihat demo nah ini mau dipamerin sama Om Bobi sama Om Adek nah sama teman-teman mau dipamerin peralatannya Balmon peralatan monitoring nah ini yang mobil tadi kita lihat nah sekarang kita lihat dari peralatan dalamnya ya oke nah ini peralatannya jadi yang tadi di atas tadi itu nah ini sekarang sudah diturunkan nah ini diturunkan nah terus dia sampai naik ke atas nah sekarang kita tanyakan kita kenalan dulu deh dengan Mas apa ya Agus Mas Agus nah Mas Agus di bagian apa di Montef monitoring penertiban monitoring penertiban disingkat tadi apa Montef Montef Mas Agus anggota Orari enggak anggota-anggota juga waduh mantap nih mobil call site-nya apa yang Nengki Delta 7 Alpha Golcera Nengki Delta 7 Alpha Golcera Oke kita tanya Mas Agus itu antena yang di ujung tadi itu antena apa tadi antena aktif untuk monitoring HE500 HE500 Nah itu untuk menangkap sinyal apa itu ini PHF UHF PHF UHF Nah terus sistem kerjanya gimana nih nah ini cuman kita lihat ini kita lagi nguji direction pendingnya pencari arahnya ini arah pancaran dari RRI RRI mancar Pak nah ini RRI mancar tuh kelihatannya ya sudah sudutnya terkunci disini judulnya terkunci berarti kita tinggal lihat itu arahnya di sekian derajat ya betul nah itu nanti keluar eh di square-nya keluar ya sekian lintang derajat kita tinggal datanginya bisa iya tinggal nanti kayak gitu tinggal cari arahnya cari arahnya itu frekuensi liar juga dapat ya Mas ya iya Pak tekniknya kayak gitu sama tekniknya sama ya kalau kita dipokanti kan kita arahkan terus kita ngikuti arahnya yang sinyal terbesar kalau ini sinyalnya langsung kebaca di sini sinyalnya langsung kebaca di monitor di eh komputer ya di laptop itu nah terus arahnya juga terbaca terbaca Pak oh alamatnya enggak alamannya enggak iya 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 oke Mas apa Agus Mas Agus oke terima kasih Mas Agus nah itulah teman-teman keren banget ya peralatannya canggih jadi kalau kita folk hunting masih nyarinya ke sinyal terbesar kalau ini enggak nah antennya di atas nah ini oh ya ini ada yang belum kita kita tanyakan lagi kalau yang anten yang tinggi tadi HE tadi itu kan untuk monitoring monitoring nah kalau ada yang DF ya direct finding nah ini ini ADD 295 yang bunder ini itu di dalamnya apa itu berupa kumparan atau gimana itu elemen-elemen antena berjajar gini tersebut membentuk lingkaran 360 gerajat Nah itu dia berputar atau gimana enggak ya tetap tetap aja berjalannya Wah jadi ini antena DF atau direct finding nya ini nah terus nanti ditangkap oleh monitor yang terbaca di laptop ini ya di dalam terus nanti di kontrolnya lewat komputer Oh gitu ya Nah ini keren sambil jalan ya setelah itu dilipat semua baru jalan ya Oh waktu jalan ini yang dibunjakan ini yang buat monitornya dilipat dulu ya nanti kalau jalan ngikutin arah mobil terus kita udah ngunci jadi tinggal beli 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 kanan tinggal beli ya dengan antena direct finding yang di atas mobil ini ini antena direct finding nya oke oke thank you Mas Agus nah ternyata sekarang ketemu teman-teman dari orari daerah dan orang lokal nah ini ini ada om cece nah ini om cece masih muda ternyata hahaha cuma rambutnya putih kan gitu yang kibrabo semen cari-cari papa ini si Jack nah jengki daerah dari daerah juga nih Yengki apa-apa diri katera sekarang ini kalau ini Pak Joko tadi wakil ketua horda nah ini ketua lokal Pontianak yang kibrabo semen golf India om siapa ocak om ocak keren ya no ngorari lokal anda ngorari lokal anda yengki bravo semen delta-dolp India wah DJI nah ini oke sekarang kita Oh kalau saya yengki bravo semen jadi yengki bravo 8 sera bravo slash 7 ayo kita ngobrol-ngobrol dulu sama tanggota ngobrol-ngobrol dulu sama ngobrol-ngobrol sama ngobrol-ngobrol ngobrol ngobrol-ngobrol ayo apa kita ngobrolnya inget nah ini ada anggotanya om Bobi juga yang kemarin ditugaskan ke Papua ya Pekan olahraga nasional Porn bawa peralatan apa aja Mas Kekana kemarin saya hanya bawa wi-fi nganteng Pak jauh pengamankan wi-fi aksespoinnya Pak ya kan waktu opening keremoni mereka pakai alat komunikasi yang free license Pak jadi kami ngamankannya lewat itu biar gak sedang lu aksespoin yang lain nah ternyata Porn itu sedikitkan rupa termasuk dari Balmon pun juga berapa ikut berpartisipasi ya membawa wi-fi nah tapi kita tanya dulu nih anggota orari juga enggak Wah anggota orari semua berarti bener kata om Bobi saya pikir tadi om Bobi cuma bilang 123 ternyata hampir semua eh semua ya kursennya apa Mas Yengki deltawan berapu Oskar Cera kok Yengki deltawan berapu Wow satu-satunya yang bahan ini kayaknya tapi nggak papa ikut om Bobi om Bobi yang berapuin Oh ada dua yang bahan Wah sesainnya itu bos Y1 bos bahaya Oke itu tadi habis ngobrol asik seru nah cuma sekarang kita ketemu sama Pak Deharsho Yengki Bravo 7 Bravo Alfa Iqlap sebenarnya hafal ya cuma kan aduh kok enak juga nih ketemu saya pikir bukan Pontianak ya kan gua kerjain kemarinnya maaf ya Pak Deharsho nah jadi intinya inilah amati radio persaudaraan persahabatan tidak rezeker ya oke itu dulu terima kasih Pak Deh oke kita ke tempat teman-teman di sekretaria daerah Kalimantan terakhir satu contohong quenchnya selamat menikmati selamat menikmati